Yang paling menarik itu saat menonton bioskop. Menonton bioskop? Iya betul. Maksudnya menonton di bioskop. Menonton di bioskop, ya. Menonton film di bioskop. Sampai jumpa lagi bersama Ritson Manyonyo. Kabar gembira buat kita sekalian. Kita harus selalu berbahagia. Dan hidup jalanan ceria. Wow, luar biasa. Sahabat disabilitas saat ini di studio. Saya tidak sendiri. Sudah ada tamu kita. Ada Bro Silnopogenta. Halo, Bro. Halo. Kayak Abang Dihastai. Abang Dihastai itu sahabat disabilitas. Salah satu anak padi. Ternyata Ternyata di Asafat. Gimana kabar, Bro Silnopogenta? Sehat luar biasa. Ya, jadi ya. Sahabat disabilitas kami tidak pakai masker. Karena kami serumah. Jadi ya. Ya, betul sekali. Jadi protokol terpaduai. Bikin begitu ya. Ya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol santai. Gitu ya, Bro ya? Betul sekali. Luar biasa dulu di Asafat sudah berapa lama? Saya di Asafat sudah kurang lebih 8 tahun. Dan tentunya sudah banyak pengalaman-pengalaman menarik. Salah satunya? Atau dua? Ya. Satu. Pengalaman menariknya apa? Salah satunya, bagaimana saya itu harus menampingi teman-teman atau adik-adik yang Tuna Netra dalam hal menonton bioskop. Oh. Iya. Apa gitu? Oke, ada lagi dua? Yang kedua, ketika saya menampingi adik-adik atau teman-teman Tuna Netra itu, jalan-jalan. 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 Traflik. Iya. Suka duka di Asafat? Suka dukanya karena... Suka aja dulu. Suka aja dulu. Sukanya. Adik-adik Tuna Netra untuk teman-teman Tuna Netra itu, mereka juga penuh dengan humoris. Mereka juga suka Jadi ketika mereka melakukan kegiatan Ada saja hal-hal yang membuat lucu Misalnya ketika mereka sedang bertemu Kadang mereka itu tidak mengetahui Ada teman yang akan lewat Seperti itu Jadi ada yang berpempasan langsung tabrakan Seperti sebut lah ya Karena kayaknya budaya sebut Nah dan mereka tidak boleh saling marah gitu Karena kan sama-sama tidak bisa melihat Tapi ada yang marah Ada juga yang dilucukan Ada juga yang tiba-tiba langsung saling tertawa begitu Oh klakson dong Ya seperti itu Begitu ya? Iya Senang di Al-Safat? Senang sekali Sebagai apa sekarang? Saya disini sebagai pendamping Pendamping itu kalau di Pantilai pengasuh ya? Pengasuh betul Iya juga guru juga ya? Iya juga membantu guru di sekolah Iya Apa yang paling disyukuri didapatkan di Al-Safat? Ya tentunya Dimana saya bisa bekerja di tempat ini Banyak hal pengalaman-pengalaman menarik Dan juga banyak pelajaran yang Satu aja Saya dapatkan di tempat ini Yang pertama Satu Salah satunya Kok yang pertama satu? Satu aja Mereka itu Bukan-bukan Bakal lama aja bro Satu aja apa yang didapat yang sangat terdari? Apa? Yang dari waktu sebelum ke Al-Safat Tidak ada Sekarang ada Ya tentunya Saya banyak belajar Bagaimana Dalam keterbatasan itu Kita tetap Mau berjuang Iya Sahabat disabilitas Bro Silno ini orangnya sangat serius Katanya kuliah juga ya? Iya sekarang Lagi kuliah Dalam proses penyusunan skripsi Di Kampus mana Jurusan apa? Di Kampus Uninus Bandung Bandung, Jawa Barat ya? Iya Jawa Barat Jurusan? Jurusan pendidikan luar biasa Iya Dibirikan sepatu oleh Al-Safat ya? Oleh Raja Bali Foundation Melalui Al-Safat Iya Biasa super full Iya Wow Senang Silno Senang sekali Senang ya Luar biasa Iya Manusia itu Pasti Punya Hobinya Masih-masih Gitu ya Bro Silno Hobinya apa? Saya Hobinya itu Bermain musik Dikit-dikit lah Apa? Musik apa? Musiknya gitar Gitar Apalagi? Terus Olahraga juga Olahraga itu apa? Senang Lari Atau? Volleyball Volleyball Saya dengar Lagi Gajib juga Betul Gajib ya? Tiap hari? Hampir tiap hari Untuk menjaga Kondisi fisik Agar tetap Fit Fit Saya hobinya Traveling Jalan-jalan Jalan-jalan Makan Hidur Itu lagi Rekorobis saya Oh kalau Paksa juga Hobi Hobi Coba Dulu pernah ada Ayam siap saji Diremus lagi Dan itu Menjadi Bulan-bulanan Jadi ayamnya Ayamnya Ayam goreng Ayam goreng Ayam goreng Diremus lagi Kenapa ayam Ayam goreng Diremus lagi Karena kan Ayam gorengnya Sudah agak kering Jadi Supaya Agak Emot Jadi dimasak Seperti Sump Diremus ya? Iya Diremus Luar biasa Luar biasa Dulu Pengalaman Katanya Pernah juga Ayamnya Pecat Iya Itu Pernah memang Jadi Sedikit aja Sedikit Pengalaman Berpacaran Tuan-tuan 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 Sudah lebih dari 18 tahun Di asafan itu Boleh pacaran Tapi di atas 18 tahun Karena sudah Dipandang Tuan-tuan Pengalaman Singkat Tuan-tuan Sempat Terpikat Sama Selang-tuan Tuan-tuan 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 Perempuan Jelas ya Perempuan Oke Terus Jadi saya melihat Dia ini Apa ya Tanda-tanda Kenapa suka Sama Tuan-tuan Tuan-tuan Dewasa Dewas Dewas Laku sekali Bikin Kayaknya Tersimpan Memori ya Itu Hobi atau Bukan Pacaran Itu sih Bukan Hobi Beda lagi Ya Beda lagi ya Baik Oke Tapi Sudah selesai ya Sudah selesai Sudah lanjut ya Sudah lanjut Ya Sekarang Baru lagi ya Sahabat Disabilitas Melalui Tayangan Kali ini Dalam Ngobrol-ngobrol Santai kami Kita akan Membahas Satu topik Rigan Dimana Tuna-netra Bisakah Menonton Di bioskop Atau Nonton TV Begitu ya Iya Iya Kadang-kadang Kita Menegak Mereka menjadi Ada lagu Yang paling top Sama sekarang Di TV Ku menangis Lagu apa itu Itu Sepertinya Lagu galo Oh lagu galo Di TV apa itu ya Di Indosiar Berarti Sini Lonton juga Ini bro Ini Kadang-kadang Kadang-kadang Kalau orang Yang tidak Tidak Menonton Biasa Biasa Jadi ada Beberapa orang Yang hobinya Nonton Ya termasuk Saya nonton Hobi Nonton Hilum Nonton Berita Itu Nonton Yang Stand up Hobi ini Itu saya suka Saya suka Nah yang menjadi Pertanyaan sekarang Adalah bagaimana Tuna-netra Bisa menonton Apa ada Pengalaman Nonton Tuna-netra Banyak pengalaman Ya Bagaimana Coba cerita Yang paling Menarik itu Saat menonton Bioskop Menonton Bioskop Iya Maksudnya Menonton Di Bioskop Menonton Di Bioskop Menonton Film Di Bioskop Ya Ya Apa Jadi Suatu ketika Saya Mendampingi Adik-adik Tuna-netra Menonton Di Bioskop Ya Untuk Tempatnya besar Di mola ya Kemudian Ruangannya Dingin Ya iyalah Kalau Prosesnya Proses Apakah mereka Beli tiket Beli Kakis Kalau zaman dulu Beli tiket Atau Langsung Main masuk Aja Itu Harus Beli tiket Dulu Masuk Tuna-netra Juga Kalau penonton Beli tiket Harus Harus Bukan karena Dia buta Kemudian Masuk lurus Aja Oke Terus Jadi ketika Sudah masuk Dalam Itu Kita harus Lunggu dulu Lunggu dulu Lunggu dulu Gitu ya Iya Kemudian Kan biasa Di bioskop Di mal-mal Itu Ada Gelai Yang menjual Popcorn Atau Minuman Gerigian Gitu ya Mereka Mereka Belanja juga Atau Hanya duduk Diam Sambil menunggu Pintu bioskop Dibuka Kalau yang Bawa uang Belanja juga Kadang-kadang Mereka Nanya dulu Nih Harganya berapa Nya Bukannya Cukup Itu bukan Cuma orang Buta Orang Kagak Buta Apalagi Sekarang Pandemi Orang Susah Cari Nuit Biasanya Kan Sudah Harga Harganya Kalau Teran Nek Oh Jadi Nanya Supaya Bisa Gokor Dia Uangnya Cukup Atau Gitu Ya Pesan Yang Agak Kecil Yang Senang Atau Yang Jumbo Oke Tapi Itu Juga Mereka Lakukan Normal Ya Antri Juga Antri Oke Beli tiket Beli makanan Minuman Terus Antri Masuk Itu Dituntun Atau Masuk Sendiri Dengan Tongkat Atau Apa Kalau Di Biasok Harus Dituntun Karena Banyak Banyak Orang Yang Masuk Kedalam Jadi Campur Campur Tidak Kursus Begitu Tidak Kemudian Setelah itu Masuk Kedalam Cari Nomor Kursi Sesuai Dengan Tiket Yang Cari Mereka Atau Yang Carikan Itu Kita Yang Pengalaman Itu Turanetra Berapa Pendampi Berapa Pengalaman Itu Turanetra Kurang Lagi 30 Orang Pendamping 20 Orang Jadi Dua Berbanding Ya 30 Berbanding 20 Jadi Satu Pendamping Bisa Pendamping Dua Orang Terus Setelah itu Duduk Pendampingan Duduk Diatur Turanetra Paling Ujung Ditanda Jalagi Misalnya Nomor Satu Turanetra Nomor Dua Pendamping Nomor Tiga Turanetra Kenapa Begitu Karena Supaya Bisa Membentuk Keduanya Kalau Ada Bintang Batuan Bisa Langsung Ya Atau Dia Membidum Atau Ada Keperluan Khusus Terus Ya Jadi Mereka Sudah Duduk Tapi Tenang Tunggu Sampai Jam Tayang Mulai Itu Kalau Di bioskop Ya Kemudian Dalam Pengamatan Selama Menonton Bagaimana Turanetra Itu Mereka Tendal Dia Layar Apakah Mereka Duduk Membelakangi Layar Atau Menyampir Atau Tetap Lurus Pandangan Kedepat Sama Tetap Lurus Sama Sama Tidak boleh Tidak boleh Oke Kemudian Film Mulai Film Mulai Ya Nah Disini Tugasnya Seorang Pendamping Yaitu Bagaimana Supaya Turanetra Itu Bisa Mengerti Alur Cerita Dari Oh 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 Gitu Ya Kalau Film Berbahasa Indonesia Kan Dia Bisa Mengerti Semua Percakapan Kemudian Dialek Bicara Disaat Mana Pendamping Itu Benar-benar Berfungsi Untuk Penauta Lidik Ya Walaupun Film Itu Bahasa Indonesia Kadang Ada Momen Momen Yang Mereka Itu Ingin Tahu Juga Misalnya Ini Lagi Di Pantai Lagi Lagi Pake Maju Apa Merenang Atau Ada Pertanyaan Pertanyaan Akal Dari Itu Ada Ada Biasanya Itu Mereka Pake Baju Apa Misalnya Pake Baju Apa Nggak Pake Baju Kalau Pake Baju Atau Biasanya Kadang-kadang Dialognya Jenda Tapi Film Jalan Terus Tapi Tidak Ada Dialog Nah Disini Ternyata Badan Pertanya Lagi Dimana Lagi Apa Lagi Pacarankah Atau Lagi Apa Itu Fungsi Para Pendampi Untuk Menjelaskan Tapi Cara Menjelaskannya Tidak Teriak Tetap Menjaga Kenyamanan Kesopanan Dan Keamanan Di dalam Gedung Yusko Jadi Caranya Ini caranya Bisik-bisik Tetangga Pak Oh Itu sebabnya Biasa sering disebut Sebagai Bioskop Bermisik Bermisik Karena Para pendamping Memisikkan Bagian-bagian Yang Tidak ada Dialognya Tidak ada Dialog Bahwa Menonton Juga Dalam Bagian Daripada Hobi Juga Hobi Tidak Tidak Sediri Itu ya Kemudian Setelah Selesai Menonton Tidak tanya Kapan mereka Kayak apa Tergantung Film apa yang diputar Misalnya Kalau Tentang Misalnya Untuk Komedi Komedi Dulu Nonton Langkap LKI Ada Juga Film Tokoh Yang Saya Kagumi Juga Itu Ahok Bacem-bacem Mereka Senang Dan Juga Kadang Mereka Suka Mengulang-ulang Ceritanya Ada Yang Lucu Mereka Ulang-ulang Jadi Kalau Ada Yang Lucu Mereka Ketawa Juga Kalau Ada Yang Adegan Selih Mereka Ikut Mawas Terwawas Terwawas Kalau Ada Yang Horror Teriak Teriak Juga Mereka Teriak Padahal Kagak Lihat Ada Mereka Ikut Teriak Kalau Ada Yang Lucu Mereka Mengerti Mereka Kertawa Pokoknya Diikutin Semua Jadi Ada Ekspresi Tidak 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 Ada Ekspresi Jadi Mereka Menikmati Sangat Menikmati Dan mereka Sedang Luar Biasa Baik Kemudian Dari Pengalaman Itu Apa Yang Sudara Selno Pada Waktu Dulu Biasa Kadang-kadang Aduk Mereka Juga Tidak Lihat Buat Apa Sekarang Baru Tau Ternyata Bagaimana Menurut Selva Kalau Ternyata Bahwa Tuhan Yang Terang Itu Mereka Juga Memang Hiburan 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 Mereka Juga Sama Seperti Manusia Pada Umum Ya Seperti Tadi Nonton Bioskop Nonton TV Nonton Film Di Youtube Mereka Sama Sama Yang Mengalami Banyak Kesulitan Itu Tuhan Dia Terang Menonton Film Itu Tidak Berbahasa Indonesia Jadi Jadi Kalau Bahasa Asik Entah Bahasa Jerman Entah Bahasa Arab Entah Film Bahasa Inggris Entah Film Bahasa Prancis Atau Film Bahasa Jawa Yang Kebetulan Bukan Orang Jawa Jadi Mereka Kesulitan Disitulah Peran Daripada Pendampi Tapi Kalau Pendampi Tidak Bahasa Inggris Ini Repot Lagi Mungkin Harus Bawa Kamu Sekali Ya Jadi Sahabat Disabilitas Para Orang Tua Dan Keluarga Atau Siapa Saja Menonton Juga Bagian Daripada Ubi Jangan Dihalangan Lagi Kalau Mereka Mau Menonton Berita Menonton TV Menonton Konser Menonton Dalam Dutan Atau Menonton Film Atau Apa Sejak Karena Itu Membagian Dari Pada PG Garanti Ada Kelegaan Kepuasan Sendiri Dan Kebanyakan Mungkin Karena Jarang Sekali Nonton Bioskop Mereka Tidak Hanya Nonton Film Tapi Senang Masih Jangan Digi Gitu Ya Tapi Sekalipun Begitu Tidak ada Perlakuan Khusus Tidak Boleh Juga Tudah Deter Meminta Diperlakukan Khusus Harus Ikut Aturan Dan Sadar Yang Ada Supaya Citra Harkat Mertama Tudah Deter Itu Tetap Baik Di Mata Publik Gitu Bro Ya Bro Apa yang Mau disampaikan Buat Orang-orang Yang Di luar Sana Yang Sampai hari ini Masih Suka Melarang Jangan ini Jangan itu Gak boleh Gak boleh Itu Kepada Para disabilitas Yang ada di situ Mereka Baik Sahabat Turunetra Dimanapun Berada Sahabat Disabilitas Sahabat Disabilitas Tak Bikin-bikin Tak Lain Sendiri Oke Sahabat Disabilitas Baik Sahabat Disabilitas Dimanapun Berada Bahwa Turunetra Sya Khusus Juga Mahusia Yang Punya Keinginan Dalam Kehidupannya Mereka Punya Rasa Yang Sama Dengan Kita Oleh Karena Itu Ketika Mereka Ingin Mengisi Waktu Luang Seperti Menonton TV Berikanlah Kesempatan Itu Pada Mereka Jangan Kita Menghalang Lagi Mereka Karena Dengan Itu Mereka Ingin Mengenal Dunia Luar Dengan Menonton Mereka Punya Bawasan Kalau Karena Itu Berikanlah Kesempatan Pada Mereka Di Waktu Yang Dua Untuk Menonton Dan Lain Sebagainya Tapi Jangan Kepembelasan Harus Waktu Dan Perbanyak Nonton Berita Berita Dan Siaran Yang Berbasis Ilmu Pagetawa Supaya Dapat Berguru Ilmu Luar Biasa Ada Pengalaman Dulu Radio Republik Indonesia Live Striving Siaran Sampak Mula Kemudian Diundang Pendegar Siapa Yang Ingin Menjadi Reporter Berlepon Pertama Bagus Ada Cuma Tiga Menit Si Amat Om Mula Kepada Orang Melihat Penelpon Keempat Itu Pernah Saya Dengar Penelpon Keempat Kemudian Halo Siapa Jody Katakanlah Begitu Oke Menjadi Reporter juga Oke Silahkan Kemudian Si Jody Mulailah Si ini Tendam Bola Ke sana Tendam Bola Penjara Dia bilang Salah Dia bilang Penjara Tanya Anda Nonton TV Di Rumah Terus Si Jody Ini Bilang Saya Tendam Tendam Dia Bok Tendam Tendam Jangan Jadi Tendam Ada Saya Pernah Dengar Saya Pernah Dengar Saya Pernah Dengar Jangan Jadi Reporter Susah Bagaimana Dia tahu Bola Nanti Nomor Punggung Kan Gitu Bukan Cuma Dia matikan Dia Kacau Kacau Kira-kira 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 Pekerjaan Yang lain Luar biasa Merosinok Menurut Merosinok Biayasan El Safan Itu Bagaimana Biayasan El Safan Merupakan Lembaga Yang Luar biasa Dimana Menyiapkan Generasi-generasi Defable Sehingga Mereka Punya Masa Depan Dan Bisa Merekut Terhadap Negara Negara Senang Sampai Kapan Sampai Saya Dijinkan Oleh Mesin Selagi Tidak Diusir Tetap Terima kasih Luar biasa Mudah-mudahan Saya dengar Sudah ada Calon Siapa Nama Calon Siapa Siapa Nama Calon Dari 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 Dias Dari Dias Siapa Inisial M M Medi Medi apa Medi Zega SDH Luar biasa Mudah-mudahan Lancar Rosildo Menjadi Primadi Yang bersahaja Begitu ya Dan apa yang Mau disampaikan Dari Sesudara Kampung dimana Tadi Saya belum tanya Kampung Kampung di Poso Nama Nama Kampung Iya Kampung Kampung Di Tonusu 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 itu ada Air terjun 12 singkat Betul ya Dan Namanya Merah Juga Ada Siwe Pantai Pantai Danau Tapi seperti Laut Keren ya Selamat disabilitas Harus ke sana Karena Di sana itu Sangat indah Gitu ya Tonusu itu Di daerah Kabupaten Poso Sudah setengah Betul ya Terakhir pulang kampung Kapan Dari 2012 Sampai sekarang Belum pernah pulang Karena sudah Betan disini Luar biasa Apalagi Nama pembaru ya Demikian Sahabat disabilitas Bahwa Hobi Tetap harus Disalurkan Hobi apapun Termasuk Hobi Menonton Dan Hobi menonton itu Juga dimiliki Tuna Tuna Nenekra Jangan pernah berpikir Mereka tidak bisa melihat Tetapi Kemudian tidak Memerlukan Untuk Menyalurkan Hobi Menonton Karena Mata Secara visual Tidak bisa melihat Tetapi Mereka bisa melihat Melalui Pendegaran Jadi Mereka menonton Dengan Telinganya Percakapan Dialog Apa Musiknya Gitu ya Dan segala-galanya Jadi Itu adalah bagian Daripada hak dasar Agar jiwa mereka Makin Lebih Disegarkan Jadi kita begitu ya Bagi sahabat disabilitas Ingin menjadi Pribadi yang hebat Yang tidak pernah Menjelah Atas Kekurangan Yang ada pada diri Kita masing-masing Maka Kita harus Dapat melihat Apa yang tidak pernah Bisa dilihat oleh Mata orang Orang biasa Sudah hafal Bagi sahabat disabilitas Yang akan dukung Support Yayasan El Safran Bisa Mengumumkan Kami di Yayasan El Safran Atyaun.com Atau 021 866 11 458 Kiranya kita dapat Permitra Makin lebih baik lagi Akhirnya Jangan lupa Like, Share, Comment And Subscribe Serta nyalakan Notifikasinya Agar para sahabat sekalian Yang terlebih dahulu Mendapatkan Konten-konten Yang menarik Dari Ritson Bajonjo Channel Dan Sambil beri Dan pesan ibu Pakai masker Jangan jalan Jauhi 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 Dan yang satu Cuci Cuci tangan Pakai air Pakai air Pakai air Samun dan air 3M 3M 4M Oh 4M sekarang Ya Saya Ritson Bajonjo Dan saya Surah Poginta Salam sehat Bukitnya sekian Dan salam Jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa